Ketua Umum MUI selasa kemarin memberikan keterangan sebagai saksi terkait fatwa MUI dalam sidang penistaan agama oleh Ahok. Telepon SBY kepada Ma'ruf Amin menjadi salah satu materi pertanyaan puasa hukum Ahok dengan dalih fatwa MUI penistaan agama ada unsur politis terkait pilkada DKI 2017. Ma'ruf Amin yang membantah kemudian memunculkan pernyataan Ahok dan puasa hukumnya bahwa Ketua Umum MUI memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Bahkan Ahok sempat berujar akan melaporkan Ma'ruf Amin karena tim hukumnya memiliki bukti rekaman telepon tanggal 7 Oktober dari SBY sehari sebelum Ma'ruf menerima kunjungan Agus Silvi. Sudah ditanya berulang kali, ternyata tidak ada. Untuk itu kami akan memberikan hukumannya. Ya, Masjid Sakim, ada kata kami sudah memberikan hukumannya. Ternyata keterangan yang masih tetap sama, kata kami ingin menyatakan saudara Sakim ini sudah memberikan keterangan palsu dan minta diproses sebagaimana mestinya. Atas ancaman Ahok melaporkan Ma'ruf Amin, Kiai NU ini menganggap tidak ada masalah. NU itu dulu partai, ya jadi dulunya memang orang partai, sekarang itu sudah enggak lagi, ya. Sudah enggak ada masalah. Gaum Nadin dan para ulama pun langsung bereaksi menanggapi pernyataan Ahok terhadap ketua Dewan Syuro NU Ma'ruf Amin. Percikan api hari ini yang disulut oleh Ahok, ini akan membuat reaksi, mungkin akan membuat reaksi teman-teman, semua keluarga NU dan umat muslim, saya yakin itu. Ahok pun akhirnya meminta maaf atas pernyataannya terhadap ketua umum MUI Ma'ruf Amin melalui media Youtube. Saya atas nama pribadi dan juga seluruh tim penasihat hukum saya menyampaikan permohonan maaf kepada Kehiji Ma'ruf Amin di dalam pencarian pembenaran materi perkara kami dan juga kepada tentu keluarga NU, ada Nadirin. Kami sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Tim Liputan MNC Media melaporkan.